Sebanyak 6.600 siswa dari 109 SMK di Maluku laksanakan ujian nasional. Sebanyak 6.600 siswa dari 149 sekolah menengah kejuruan atau SMK di Maluku sejarah serentak melaksanakan ujian nasional tahun 2019. Dari 149 SMK yang tersebar di 11 kabupaten kota di Maluku, 146 melaksanakan UNBK dan 3 SMK diantaranya melaksanakan ujian nasional berbasis kertas pensil. 3 SMK tersebut, 1 SMK di Kabupaten Buru dan 2 di Kabupaten Maluku Barataya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku M. Saleh Tio yang dikonfirmasi DMS Media Group di sela-sela pembukaan UNBK dipusatkan di SMK 7 Ambon menyatakan sejarah keseluruhan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMK di Provinsi Maluku berjalan lancar. Hal ini diketahui dari Telkom Prens yang dilakukan oleh PLH Gubernur Maluku Hamid Bintahir usai menekan token dimulainya UNBK di Maluku sejarah serempak Senin pagi. Menurutnya kelancaran pelaksanaan ujian nasional terlebih khusus untuk UNBK karena didukung oleh PT Telkom maupun PT PLN di seluruh kabupaten kota di daerah ini. Sumber SMK 109 itu 106 setelah pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang penyebarannya ke sebelas kabupaten kota. Tentunya pelaksanaan ini hari ini telah disampaikan langsung melalui Telkom Prens dengan Pak Gubernur. Mereka menyampaikan semua ini berjalan lancar tentunya tentang PLN dan Telkom Prens yang berjalan lancar dan amat. Nah dari 106 yang melaksanakan UNBK tentunya masih ada 3 yang masih menggunakan kertas pisir. Satu di Buru Selatan dan dua di Maluku Baratdaya. Sementara itu manajer komunikasi PT PLN Unit Induk Maluku-Maluku Utara Ramli Malawat menjamin pelaksanaan ujian nasional di Maluku berjalan aman dan lancar karena sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan. PT PLN kata Malawat juga menyiapkan 11 genset cadangan di beberapa sekolah mengantisipasi juga terjadi gangguan listrik di saat ujian nasional berlangsung. Untuk kelancaran UNBK tahun 2019, PLN siap mendukung suksesnya kegiatan UNBK. Untuk kondisi kelistrikan yang ada di kota maupun kabupaten, PLN sudah menyiapkan SOP. Oke, secara SOP-nya kita penempatan genset itu kurang lebih 11 genset yang kami stay di beberapa sekolah yang pola operasinya masih menggunakan operasi 12 atau 18 jam. PT Telkom juga menjamin pelaksanaan UNBK di Maluku di hari pertama hingga hari terakhir akan berjalan lancar dan sukses. Dan untuk memastikan tidak terjadi blank spot sinyal, PT Telkom mengerahkan operator untuk standby, baik yang ada di posko Induk Ambon serta posko pembantu di Masohi dan Kota Tual, Maluku Tenggara. Untuk UNBK di Maluku ada dua mode yang digunakan yakni mode layanan Telkom dan mode satelit khusus di beberapa wilayah kabupaten kota yang belum terjangkau layanan Telkom. Sekolah-sekolah yang online itu ada dua mode, yang pertama menggunakan layanan dari Telkom dan yang kedua beberapa yang di lokasi masih belum sedia layanan Telkom ini menggunakan satelit. Nah, untuk yang menggunakan layanan dengan Telkom, kami di Telkom sudah menyelenggarakan, sudah menyiapkan posko untuk pengamanan sampai kepada port-portnya. Jadi kita mengetahui modemnya itu kita detect dan kita pantau terus-menerus, begitu dia hilang dari pantauan kita, kita langsung mengetahui. Pos ini ada tiga, pos Induknya ada di Angbon, kemudian kita juga memiliki pos bayangan yang ada di Tual dan di Masohi. Berdasarkan daftar nominasi tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, peserta WNBK SMA dan SMK sederajat 2019, terdiri dari 21.900 peserta siswa SMA sederajat dan 6.600 siswa SMK. Untuk optimalisasi jalannya WNBK, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku telah melakukan rapat koordinasi bersama PLN Wilayah dan Telkom Maluku untuk memastikan tidak terjadi gangguan pada saat ujian nanti. Tidak saja untuk SMA sederajat, tetapi juga untuk pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP.